Dan untuk mengetahui kondisi terkini di gedung KPK, kami telah terhubung dengan rekan Wahyu Seto Aji. Ya Wahyu, apa agenda pemeriksaan Zumi Zola kali ini di KPK? Ya baik Irma, Gubernur Jambi Zumi Zola akhirnya memenuhi panggilan penyedik KPK pada Senin ini. Dirinya tiba di KPK didampingi bersama kuasa hukumnya Muhammad Farisi pada pukul 10 pagi tadi sekitar 1 jam yang lalu. Saat tiba Zumi ini tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Namun pada pemeriksaan ketiga, kedua kali ini, Zumi ini datang untuk diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi sebesar 6 miliar rupiah yang diberikan kepada sejumlah anggota Dewan agar mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Karena dalam dakwaan Erwan Malik yang merupakan tersangka dalam kasus swap dalam RAPBD ini, Zumi Zola disebut telah menyetujui adanya swap agar Dewan mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi tersebut. Namun dalam bantahannya, Zumi Zola mengaku tidak mengetahui adanya swap yang diberikan oleh ketiga anak buahnya yang tidak lain merupakan Arvan, Erwan Malik, dan juga Saipudin. Sejauh ini KPK terus mendalami terkait dengan dugaan gratifikasi yang diterima oleh Zumi Zola. Gratifikasi ini disebutkan oleh KPK sebelumnya diterima oleh beberapa sektor swasta yang diminta oleh Zumi Zola agar membiayai bagi swap yang diberikan kepada anggota Dewan. Namun di Jawa ini kami belum dapat memastikan seberapa lama pemeriksaan Zumi Zola akan berlangsung di KPK. Dan apakah nanti Zumi Zola akan ditahan setelah diperiksa untuk kedua kali ini? Tentunya kita wartawan juga masih menunggu hingga berakhirnya pemeriksaan pada Senin ini.